Halo guys, balik lagi dengan Koglesobi. Untuk video kali ini, saya akan unboxing dan review untuk nendoroidnya Satoru Gojo dari Jujutsu Kaisen. Ini memang rilisnya sudah agak lama ya, tapi saya belum lama ini datang di saya. Dan ini adalah figur nendoroid Jujutsu Kaisen saya yang ketiga setelah Yuji Itadori dan Megumi Fushiguro. Kita lihat sama-sama figurnya di Gojo ini seperti apa. Dari segi box, ini biasa ya, standar seperti bayikan nendoroid ya. Dan memang untuk Satoru Gojo ini menurut saya bagus ya, karena memang dia salah satu karakter favorit saya di Jujutsu Kaisen. Dan dia juga dapat ini ya, sunglasses sama Kiku Fuku Mojinya. Itu dua part yang bikin saya excited ya, dengan figur ini. Seperti ini, isi konten dari box nendoroid Jujutsu Gojo ini ya. Ini untuk handling instruction ya. Untuk kebayangan partnya, saya bilang ini stretch forward ya. Jadi, tidak perlu terlalu banyak lead instruction untuk ganti-ganti partnya. Oke, kita mulai lebih dekat. Yang pertama, tentu dari artikulasi. Untuk artikulasinya figur si Gojo ini, menurut saya ini standar ya, seperti kebaikan dengan figur dan nendoroid lainnya. Jadi, untuk dari figur pojo ini, menurut saya hand partnya ini menurut saya cukup bagus ya. Ya, nanti kita akan lihat setelah ini. Dan dari extra hair part pun yang didapat menurut saya bagus ya. Karena jadi ada pilihan ya. Karena di sini meshnya dia jadi satu dengan hair partnya ya. Ini kita mulai sculpting-nya untuk sculpting dan painting-nya. Ini sudah cukup bagus ya, seti kebaikan nendoroid. Dan memang bisa dibilang outfit-nya pun cukup bagus ya. Dan mungkin bisa dibilang di sini nanti bagian yang paling bagus dari sini mungkin muka kuncu tanpa mesh ya. Ini saya mau kasih lihat. Nah, sekarang di dalam meshnya ada face partnya. Dan ini, untuk face part yang ini, yang ini lucu banget. Face partnya yang ini. Nah, untuk head part yang ini, menurut saya bagus ya. Saya suka banget dengan yang ini. Karena bisa banyak pose yang saya bikin dengan ini ya, tanpa meshnya si Gojo. Dan jika kalian mau pakai sunglasses-nya pun, kalian bisa gabungin dengan head part yang ini. Dan untuk muka face partnya pun, menurut saya cukup bagus ya. Gojo banget. Dan yang ini lebih intense expression-nya. Ini mungkin bisa dipakai untuk lebih ke battle pose. Dan ini juga menurut saya bagus ya, untuk face partnya. Ini untuk sunglasses-nya. Ini lucu banget, yang kecil. Dan ada plastiknya di situ, itu buat selipin ke rambutnya. Nanti saya akan kasih lihat, pas kita bikin pose dengan si Gojo ini. Ini untuk first dari arm partnya. Ini dia lagi pakai jurusnya ya. Dan kebanyakan memang, untuk hand part dan arm partnya. Itu kebanyakan dia lagi pakai tekniknya. Jadi untuk overall, bisa dibilang, untuk pose-pose tangannya. Menurut saya ini udah cukup oke ya. Untuk si Gojo ini. Dan ditambah dengan ini, satu. Ada yang tangannya dimasukin ke kantong ya. Ini menurut saya juga cukup bagus ini. Dan ada yang ini, yang tangannya memegang Kikufuku Omochi. Jadi, dua, ini yang bukan, bisa dibilang bukan battle ya. Battle, untuk battle pose. Tapi menurut saya bagus ya, untuk dua part ini. Dan untuk sisa lainnya, menurut saya, ini juga cukup oke ya. Dan ini untuk satu, ini ya, leg partnya ya. Dan ini bisa dibilang, cukup oke. Untuk pose-pose tangannya bisa dibikin dengan ini. Ini stand-nya. Dan ini base-nya, ada art-nya ya. Dia lagi pakai hand gesture-nya ya. Dan ini cukup bagus. Oke, kita mau bikin pose. Saya akan ganti head part-nya. Dengan yang satu lagi, yang dia tidak memakai mask ya. Dan ini menurut saya, bagus ya. Ini favorit head dan face part saya, mungkin Gojo yang ini. Dan kita akan bikin pose-nya, tangannya yang seperti lagi di dalam kantong. Dan tangannya satu lagi, lagi ini ya. Kayak legi hand gesture-nya dia. Nah, seperti ini. Dan kita juga akan pakai kacamatanya. Ini ada plastiknya. Tinggal diselipin ke sela-sela rambutnya, seperti ini ya. Jadi sangat gampang. Tinggal didorong aja sedikit, dan sudah jadi untuk pose-nya si Gojo yang ini ya. Kita pasang stand-nya ke base-nya. Lalu tinggal pasang Gojo ke stand-nya. Dan kita sudah selesai pose-in si Nendoroid Satoru Gojo. Oke, untuk sales competition. Yang pertama dengan RFX-J Yuji Tadori. Lalu dengan Taito price figure si Nendoroid Satoru Gojo. Lalu dengan SAV guard Satoru Gojo. Dan yang terakhir dengan Nendoroid Yuji Tadori. Oke, kita mau masuk ke review. Dari Suki Skapling dan Menting, ini menurut saya sudah cukup bagus ya. Seperti standar kebaikan Nendoroid figure lainnya. Untuk pas ini dapat, menurut saya ini bagus. Ada raca matanya, ada tangan hand part-nya yang megang Kiku Fuku Mochi-nya. Dan banyak battle pose yang bisa dibikin dengan ini. Beserta dengan hand part-nya. Jadi overall, jika kalian suka Jujutsu Kaisen. Dan apalagi jika kalian suka Gojo. Menurut saya, figure Nendoroid ini highly recommended. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dan reviewnya. Gimana menurut kalian figure Nendoroid Satoru Gojo ini? Apa kalian suka? Please let me know down in the comment-nya. Dan untuk next unboxing dan review, saya masih menunggu untuk figure SAV guard Sanksi saya datang. Jika itu sudah datang, dan jadi next videonya akan unboxing dan review ini. Tapi jika belum, saya akan unboxing dan review untuk SPM figure si Kamado Siblings. Jadi ini adalah figure SPM pertama saya ya. Jadi saya excited juga untuk unboxing dan reviewnya. Ditunggu ya. Please consider to like, subscribe, and share the video. See you guys. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati